Pemirsa dua bus Tenang Jakarta terlibat kecelakaan di jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Tiga penumpang tewas dan salah satu sopir terjepit di badan bus. Dua unit bus Tenang Jakarta bertabrakan di jalan MT Haryono, Jati Negara, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, kedua bus mengalami kerusakan parah. Selain itu, tiga orang penumpang tewas dan dievakuasi ke gedung perkantoran bersama korban luka lain. Satu orang sopir bus Tenang Jakarta terjepit, usai menabrak bus di depannya. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas tersendat, sementara bus Tenang Jakarta harus dialihkan ke jalur umum. Di lokasi kecelakaan, kami sudah terhubung dengan Camar Haenda Camar, bagaimana kondisi terkini di lokasi kecelakaan saat ini. Selamat siang, Lofi dan juga pemerintah telah terjadi kebakaran, maksud kami telah terjadi kecelakaan yang terjadi antara kedua busway yang ada di halte Cawang Ciliwung, tempat saya merupakan saat ini. Di mana memang ini terjadi sekitar pukul 8.30 pagi tadi, dan ini menewaskan tiga korban. Di mana salah satunya ini adalah supir yang menabrak busway yang ada di depannya. Di mana kronologi kejadian terjadi ketika salah satu busway ini sedang berdiam di halte, begitu untuk menunggu penumpang masuk. Kemudian ada halte lain dari belakang yang menabrak secara tiba-tiba. Di mana untuk informasi terakhir yang kami dapat diduga, ini pihak dari supir sendiri ini mengantuk yang saat ini supir tersebut sudah tewas. Di mana pada kronologi kejadian tersebut, ini setelah terjadinya kecelakaan ini, memang evakuasi ini berlangsung dramatis. Badan sopir ini terhimpit dan tadinya juga dilakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat. Ada pun untuk rumah sakit sendiri yang menjadi rujukan kepada rumah sakit, salah satunya adalah rumah sakit Polri, begitu. Untuk tiga orang tewas ini sudah di evakuasi, kemudian untuk beberapa, sebanyak 30 daripada 30 korban luka-luka, ini diarahkan untuk ke rumah sakit Budi Asi, kemudian rumah sakit Tebet, dan juga rumah sakit Hermina yang terdekat. Dan tadi kami juga sempat melihat pihak dari Gulkarmat, kemudian juga pihak dari Pemadam Kebakaran, dan juga pihak dari Dilantas Polda Metro Jaya sudah datang untuk melihat TKP kejadian. Dan di tempat saya melakukan saat ini adalah tempat evakuasi, dan memang terdapat dua orang lagi yang masih dilakukan evakuasi dan menunggu mobil ambulans untuk kemudian nantinya dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan tersebut. Lofi. Baik, Camer, hingga kini ada berapa jumlah korban akibat kecelakaan? Lofi, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, terdapat 30 korban luka-luka, di mana tiga orang ini tewas, dan satunya ini merupakan sopir yang menabrak busway yang ada di depannya. Sehingga untuk badan sopir sendiri, kami tadi sempat mendengarkan informasi untuk evakuasi ini berlangsung dramatis. Sopir yang tewas ini badannya terhimpit oleh kedua badan busway, dan dilakukan evakuasi dari pihak Gulkarmat. Dan juga kepolisian berserta dengan Pemadam Kebakaran, ini menggunakan alat berat untuk memisahkan bodi keantara dua busway agar dapat mengambil jasad dari sopir. Baik, terima kasih Camer Hayenda melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta Timur.